Dalam rangka mencapai percayaan ini tadi, maka dibutuhkan anggaran, ini kebutuhannya. Berawal dari laporan orang tua siswa ini, SMA Negeri 3 Bekasi diduga menetapkan pungutan dana liar. Saat musyawarah antara komite dengan wali murid kelas 10 berlangsung, pihak sekolah menyampaikan sejumlah biaya sumbangan yang harus dibayarkan. Sumbangan awal tahun ditetapkan sebesar Rp 4.750.000. Ada juga sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP, sebesar Rp 350.000 yang harus dibayar setiap bulan hingga peserta didik lulus. Pihak komite mengklaim sumbangan tersebut ditetapkan berdasarkan kebutuhan sekolah yang telah dirumuskan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah atau RKAS. Dalam video yang beredar, salah satu perwakilan sekolah menegaskan bahwa sumbangan itu bukanlah pungutan liar, melainkan dana untuk kegiatan sekolah yang tak dibiayai pemerintah seperti kegiatan perlombaan. Tujuannya mempertahankan dan meningkatkan prestasi sekolah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lantas merespons hal itu dan menegaskan bahwa anggaran pendidikan sekolah negeri sepenuhnya menjadi tanggungan negara. Kalaupun mendesak, pemungutan biaya harus mengantongi izin tertulis dari Gubernur. Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri Tiga Bekasi, sumbangan bersifat suka rela. Artinya, tak ada paksaan bagi wali murid yang keberatan. Ia juga membantah bahwa sekolah mematok biaya sumbangan dalam jumlah tertentu. Sebab jumlah sumbangan akan disesuaikan dengan kemampuan wali murid. Rupanya dugaan pungutan liar ini bukan pertama kali terjadi. Pada September 2022 lalu, dugaan serupa terdengar di SMA Negeri Tujuh Belas Bekasi. Surat edaran sekolah itu menunjukkan tiga pilihan sumbangan yang harus dibayar wali murid dengan nominal mulai dari 7 juta rupiah hingga 8,5 juta rupiah. Namun, Distrik Jawa Barat menyangkal biaya tersebut merupakan pungutan liar. Pihaknya juga mengklaim bahwa pungutan itu telah sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2022 tentang Komite Sekolah dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Sumbangan ini diajukan sebab PAD Jawa Barat belum mencukupi sehingga dana sumbangan nantinya akan digunakan untuk kegiatan operasional sekolah. Terima kasih telah menonton!